Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lihat dulu cuplikan berikut ini yak kita sebinalah setengah kontak tadi sama bung cakra ya balik lagi di konten Formula One kita melanjutkan seri IFL Indo Formula League season kedua round keempat di France circuit Paul Ricard sebenarnya circuit ini jarang sekali atau belum pernah balapan di sini balapan dalam durasi lama dan sebenarnya agak gak sedikit males ya untuk ngompel jari circuit ini karena jarang dipakai ya ternyata setelah dipelajari circuit ini sedikit mirip sama circuitnya yang di Belanda circuit Zanford jadi brakingnya itu benar-benar trial braking setengah-setengah jadi jarang banget yang hard brake itu cuma disini alevasinya mungkin beda ya kalau di Zanford kan kelihatan alevasinya naiknya benar-benar naik bukit kalau ini paling naik turunnya dikit-dikit dan kebanyakan flat ya rata dan kita berada di tengah P11 posisi yang paling pas untuk strategi medium hard ya kita mulai sedikit ke injek throttle-nya oh iya ada sedikit drama tadi untung kita selamat jadi di circuit ini strategi yang paling pas sebenarnya itu medium hard karena ternyata disini cukup memakan ban juga jadi shock medium itu susah atau mungkin sulit ya kalau pun bisa dipaksakan benar-benar nggak bisa enak jadi kalau nggak ada apa-apa nih strateginya strategi yang kita gunakan ini benar harusnya medium hard karena cukup dan pasti cukup walaupun penggunaan bannya sedikit mungkin kekasar tapi pasti cukup dan yang harus berhati itu sebenarnya yang depan ya karena menggunakan shock dan mereka harus memaksakan shock nya lebih lama dan nanti ganti ke hard juga ya kita sedikit monitor sini sebenarnya surprise juga bisa langsung familiar sama track ini sebelumnya benar-benar sedikit pesimis ya ini tegukannya cukup tricky juga ya disini cuman disini secara pribadi secara racecraft atau bermain apa ya driving secara keseluruhan disini saya mempelajari sedikit bisa light braking ya dan tidak diangkat sebelum mobilnya belok jadi kalau diperhatikan nanti di turn pertama kita itu heartbrake sebentar lalu ngangkat brake setengah sampai belok nah itu sebelumnya susah dipraktikkan tapi disini sepertinya sangat terbantu dengan kondisi tracknya jadi leg braking ini bisa saya gunakan juga di track-track yang lainnya semoga saja apalagi next setelah ini di Austria yang benar-benar battle-nya sangat banyak pasti karena banyak tak lulus disini bisa kita lihat lagi braking heartbreak kemudian dilepas sedikit-sedikit sambil belok itu benar-benar sangat membantu menghemat waktu sebelumnya itu heartbreak angkat baru belok tapi dengan konsekuensi harus rem lebih cepat lebih dini walaupun tidak sempurna tapi sedikit-sedikit ada perkembangan disini kita bisa lihat posisi sudah posisi dua karena yang frontrunner kita yang di depan sudah pada ganti band karena mereka menggunakan band soft sementara kita menggunakan band medium dan yang paling maksimal itu strategi yang berjalan itu bung ronali area sebenarnya dia pemimpin band medium sementara itu di belakang di belakang sudah ada bung chakra dengan band medium sudah 1 detik sebenarnya band ini masih enak ya bung chakra sepertinya memang pasenya lebih cepat dari kita maksa cuman kita sebisa mungkin kita tahan di belakang selama mungkin tapi nahannya bukan nahan maksa nahan bener-bener nahan beretika jadi kalau misalnya sudah gak bisa di blok lagi iya kita lewatkan saja iya chakra sudah di bawah 500 jaraknya 0,500 ini sudah masuk zona DRS iya agak ragu tadi kurang sempurna beloknya ya muncakra sudah 600 disini kita ambil jalur dan sepertinya bung chakra sedikit memaksakan ya karena masih jauh tadi ya masih 500 600 dan kita juga gak expect bahwa bung chakra akan masuk dari dalam sebenarnya memang di inside last turn itu memang salah satu spot buat super take tapi bung chakra tadi agak jauh ya jadi sedikit memaksakan dan akhirnya membuat kita spin dan kehilangan dua posisi karena fikri novel ternyata diam-diam sudah dekat juga ya lumayan kita dapat DRS walaupun chakra dan fikri disini sepertinya lebih cepat dari kita sebenarnya kita bisa terus ikutin dari belakang ekor mereka duit cuman disini saya memutuskan untuk pit lebih awal karena kalau pit normal sepertinya di belakang banyak yang ngantri dan juga semoga saya bisa nanti mendekat ke yang depan kedua itu ya ganti ke banhard dan sementara itu di minimap ada beberapa yang sedang di lurusan ini dan disini menanggung banget ya jadi jalur keluarnya itu sama dengan racing line jadi dua-duanya yang baru keluar dari pit sama yang lagi di racing line juga harus benar-benar aware nah disini kita sepertinya dibelakang dari leader ya kalau masalah atau enggak frontrunner yang di depan tinggal besar hilangnya di depan jadi kita ngebuntutin aja cuman disini yang gak disangka kirain ilham gak melambat disana ya tapi sepertinya melambat dan gitu jadi kaget karena kalau penuh over take menanggung itu malah collision nanti kita berkan jadi kita kehilangan momentum membuntuti bunyi ilham tapi gapapa karena bunyi ilham ini memang bukan race kita bukan battle dari kita karena pace itu lebih kencang kelap 16 langit sudah malah cerah dan disana kita lihat wahyu ramdhani keluar sedikit gambling tadi kita namun berhasil karena kalaupun kita kasih atau kita melambat jadinya kita kehilangan banyak waktu banget jadi kita ambil aja posisinya dan mungkin kalau wahyu ini lebih cepat kita kasih dan kayaknya wahyu dapat exit lebih bagus jadi kita kasih aja kita dilin dan ternyata Vincent Leonard juga ikut-ikutannya sama chakra dengan corner cutting dan di belakang kita sudah ada iga yudhistira yang memaksa di sebelah kiri dan disini saya memutuskan untuk backup mundur karena kalau memaksakan ini rugi kedua-duanya jadi kita malah aja dalam hal race mungkin gak baik ya malah itu tapi kalau disini kita tahu diri kalau pace kita sudah bagus baru kita bisa battle nah disini bisa dilihat juga cahaya matahari sudah mulai muncul kalau tadi mundur dan sedikit mengganggu nih penuh percayanya hampir gak kelihatan marker yang 50 itu kita sama sekali gak pake asis juga jadi marker marker yang dipinggir itu ya marker marker yang dipinggir itu sangat berarti buat kita ya karena itu patokan buat rem ataupun gas ataupun belok kalau ingat di season 1 kemarin di Brazil itu ada yang sengaja nabrak nabrakin kalau belum lihat videonya ada masih ada di gallery kita jadinya kita gak tahu breaking dimana belok dimana jadi kebanyakan bob blast ya di lap double ini sementara bung ilham ada di belakang lagi sepertinya dia kena damage atau apa gitu tadi ya jadi pake ban medium yang baru penasaran satu detik sempet banget ngejarnya ya kalau disini 10 besar ini 10 besar aja udah bagus buat kita apalagi baru belajar track ini ya sementara itu bung ilham sudah mulai mengejar kita lagi di lap 26 ini 2 lap terakhir ini jadi sudah dekat ini kayaknya dikasih adialah sementara itu banyak juga yang kena penalty ya sehingga saja nanti di akhir race kita bisa naik posisi lebih bagus dari P9 ini P9 ini tapi P9 10 besar juga udah benar-benar memuaskan ya iya kita sudah di last lap terakhir kita finish net di P7 ya ketujuh terima kasih buat yang sudah nonton ketemu lagi di race selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati